Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 03 Oke guys, kali ini Gue mau Menjawab pertanyaan beberapa kawan-kawan Operator sekolah Mengenai aplikasi PMP Banyak sekali permasalahan Atau kendala di aplikasi PMP ini Yaitu salah satunya adalah Hilangnya pengguna Untuk responden Di aplikasi PMP ini Langsung saja Yang pertama langkahnya adalah Kawan-kawan Masuk dulu Ke PMP secara online Di Dapodigdas PMP Dapodigdas PMP Dikdasmen Kepnikbud.go.id Oke Saya masuk ke sini Langsung saja Aplikasi EDS Kita buka aplikasi online Oke, sampai terbuka Setelah masuk ke aplikasi secara online Kawan-kawan tinggal buka Manajemen pengguna Atau di pengaturan Manajemen pengguna Maka akan muncul seperti ini Nama-nama guru-guru Atau responden Atau pengguna Untuk responden Kuisioner PMP ini Apabila ada guru yang belum masuk Di sini Atau belum lengkap Kawan-kawan bisa menambahkannya Melalui Pojok kanan atas Di situ ada Table atau Garis putih Di sini Di sini kawan-kawan tinggal Menambahkan Apabila Peserta didik Tinggal bagian yang di atas Kemudian Untuk PTK Silahkan salin PTK Dari Dapodik Nah Di sini kendalanya adalah Rata-rata Khususnya pengguna Untuk guru Itu Banyak yang tidak ada Pada aplikasi EDS offline Di PMP ini Caranya Tinggal salin Data PTK Dari Dapodik Dan pastikan Terlebih dahulu Dapodik kawan-kawan Untuk penggunanya Sudah di update Akun PTK Di update terlebih dahulu Kemudian disinkron Di Dapodiknya Setelah itu Tunggu 1x12 jam Atau 1x24 jam Baru kita bisa Menambahkan Agar datanya Terupdate yang terbaru Nah ini dia Tinggal kita Checklist Checklist Bagi yang belum ada Nama-nama gurunya Kemudian Klik salin data Hasil salin PTK Data baru 0 Data perbarui 2 Artinya Saya memperbarui 2 orang data Responden Nah Jadi kawan-kawan Setelah itu Check Di manajemen pengguna Disini sudah ada Nama-nama gurunya Sudah lengkap Apabila sudah lengkap Kawan-kawan Bisa Lockout Lockout Dari aplikasi Online ini Langkah selanjutnya Adalah Tunggu Sekitar 1x24 jam Atau 3x24 jam Atau Tunggu Sampai aplikasi Sudah fix Bisa diakses Kawan-kawan Bisa Mendownload Atau Mengenerate Prefill PMP Disini Kemudian Masukkan NPSN Setelah itu Kawan-kawan Generate Prefill Terbaru Langkah selanjutnya Adalah Uninstall Aplikasi PMP Yang sudah ada Kemudian Setelah itu Kawan-kawan Install ulang Aplikasi PMP Kemudian Diregistrasi Ulang lagi Dengan Prefill Terbaru Ingat Dengan Prefill Terbaru Yang sudah Digenerate Dan Untuk Sampai saat ini Server PMP Masih Belum Bisa Untuk Generate Prefill Masih Error Mudah-mudahan Minggu depan Atau Besok Langus Sudah Bisa Diakses Oke Sekian Video dari Saya Jangan lupa Subscribe Channel 03 Bantu Besarkan Channel ini Mudah-mudahan Video Kedepannya Lebih Baik Lagi Dan Bermanfaat Bagi Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh